H-2, jelang pemilu serentak, ribuan warga memadati kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar untuk mengambil IKTP. Dari data Duk Capil, tercatat ada sekitar seribu warga yang belum memiliki IKTP. Entrian warga memadati kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar yang terletak di jalan teduh bersinar Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang kemarin. Kedatangan warga yang rela berdesak-desakan ini hanya untuk mengambil KTP elektronik agar bisa mencoblos pada Rabu 17 April mendatang sebagai salah satu syarat pengecekan nomor kependudukan di TPS. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar, Arya Tihpus Pasar, mencatat sejak tiga hari lalu jelang pencoblosan sudah ada sekitar seribu hingga dua ribu orang warga yang dilayani setiap harinya. Jadi sejak minggu lalu bahkan pada hari selasa itu kami melayani mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam dan tembus nomor antrian seribu dua ratus lebih. Nah pada hari ini dan kemarin itu menjadi puncak dari pengambilan KTP termasuk aktifasi. Jelang pencoblosan KPU Pusat menegaskan bahwa setiap warga yang tercatat di daftar pemilih tetap berhak mencoblos. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan tambahan hanya bisa mencoblos di TPS wilayah domisili sesuai IKTP. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, INews melaporkan.